Kita jatuh masalah vaksin ini, karena sangat penting vaksin ini, semuanya, karena virus corona ini sangat berbahaya sekali. Saya sendiri yang pernah kena corona, yang sangat parah, ini merasakan. Pelaksanaan vaksin bagi lansia di RSUD Suwandi, Surabaya, selasa tanggal 2 Maret 2021, mendapat perhatian serius wakil wali kota, Armuji. Dia turun ke lokasi untuk memantau, sekaligus bertanya ke para peserta vaksinasi, soal pendaftaran online hingga pelayanan petugas medis. Saat berdialog dengan salah satu lansia peserta vaksinasi, Armuji mendapat ucapan selamat karena berhasil memimpin Surabaya sebagai penerus Burisma. Nomor 309, Ibu Karim Franky Leonardo, warga Surabaya, mengapresiasi program vaksinasi ini. Kan ada umur, ya supaya tidak sampai kena, biar cepat selesai pandemi ini. Waktu itu Bapak mendaftarkan diri atau didata dari keluarga? Anu, saya menggatarkan diri. Melalui RTRB? Anu, melalui mana RTRB? Enggak. Enggak sih, langsung. Langsung datang ke sini? Langsung datang. Prosesnya tadi gimana Pak? Gampang. Gampang Pak. Gaman, datang dimintain fotokopi KTP, isi kompule, sudah langsung proses gampang sekali. Tadi saya sebelum ke sini tuh ke Gundi, di Gundi sana. Gampang, Franky Leonardo. Kunjungan wakil wali kota Surabaya ini adalah berusukan pertama kalinya, setelah dirinya resminya membahai jabatan. Dikatuh vaksinasi, apa? Dikatuh vaksinasi, apa? Dikatuh vaksinasi. 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 Oleh karena itu, untuk meminimalkan daripada penularan penyakit ini, salah satunya adalah vaksinasi. Arjunji yang sempat terpapar COVID-19 juga berbagi pengalaman bagaimana reaksi tubuh yang terjangkit virus corona tersebut. Karena apa? Karena virus corona ini sangat berbahaya sekali. Saya sendiri yang pernah kena corona yang sangat parah ini merasakan. Makanya saya bisa menyampaikan ini kepada warga, jangan takut masalah vaksin. Karena vaksin ini juga benar-benar program pemerintah dan pemerintah akan melindungi warganya, termasuk warga kota Surabaya. Tentan Ketua DPRD Surabaya yang sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit, mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk turut mensukseskan program vaksinasi. Memang karena ini jatahnya lansia, kurang satu bulan pun ini yang namanya aplikasi bisa langsung menolak. Tapi pemerintah kota memberikan kebijakan terhadap RTRW untuk mendatang kembali. Supaya lansia pada saat datang ke tempat vaksin ini tidak kembali lagi. Karena tujuan kita ini adalah untuk bisa kecegahan meminimalkan daripada penularan virus corona. Tujuan utamanya akan seperti ini. Kak Ji, ada apa upaya nanti vaksinasi ini diberikan di puskesmas, Kak Ji, untuk mempengaruhi jalan siang mendapatkan vaksin? Loh, puskesmas sudah jalan ini. Di puskesmas sudah jalan. Jadi sudah satu minggu ini sudah jalan. Oleh karena itu tinggal, kalau puskesmas mungkin alatnya nggak sekomplit kayak di rumah sakit ini. Mungkin keterbatasan tenaga, mungkin tenaga entry untuk mendata secara online, atau mungkin juga keterbatasan daripada tenaga-tenaganya atau alat-alatnya itu. Itu yang harus kita penuhi untuk bisa segera, bila mana datang ke puskesmas, lansia ini bisa langsung di vaksin. Kalau masih ada yang lansia yang belum bervaksin dan mereka masih minat untuk di vaksin, tetap kita layak. Diketahui bahwa di Surabaya terdapat 45.400 orang lansia yang telah bersedia mendaftar sebagai peserta vaksinasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!